Habis terjun payung... ...dari mulutnya keluar bau lambung. Gak enak banget. Kayaknya terhuyung-huyung habis terjun payung... ...bau lambung. Belum makan dia soalnya. Iya. Kok di TV jelek ya gitu. Hah? Iya. Jakarta amat itu orang ada di depan gue. Gue bilang TV bapaknya jelek. Gue mau orangnya julid bro. Kalo udah jadi gitu. Saya bangga trending. Oh jadi trending. Jadi kayak menghasilkan sesuatu gitu. Akhirnya menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Oh nangis. Emang sebelumnya belum pernah trending. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh boyen bohai abis. Wuuuh. Aku kan mau dinner nanti. Kedua. Eh. Tipe celela ya. Tipe celela ya. Medinner kita kan malamnya. Iya. Roberto Carlos. Kita. Apa dulu. Gue bilang boyen. Abis itu bajunya udah meleket. Lu lagi ke jauhan patar tambunan. Hahaha. Selamat datang buat temen-temen. Dari LPM Retorika. Fakultas Sukumuni Pancasila. Hahaha. Pancasila kan biru ini. Pancasila. Gue asli pake bajunya menyolok-menyolok. Lah. Aku kan pancaroba. Jadi aku bajunya hari ini hitam dulu. Kan mendung. Hahaha. Brodol lagi liat tuh bajunya. Nih. Sedetail banget ini. Tamu kita malam hari adalah. Wah ini idola. Siapa banget. Idola kita ini. Wah. Profesionalitasnya. Terus juga actingnya. Wow. Main polinya. Wah orangnya zen banget kayaknya. Bu. Ganteng lagi. Dwi Sasono. Halo Mas Dwi. Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Silahkan duduk. Gue belum nonton film lu nih yang terakhir budi pekerti ini. Gue udah janji gue udah nonton. Gue pengen nonton nanti. Udah ya? Bagus. Bagus. Seperti biasa. Acting yang mau kau. Nih. Sudah memintai kurang lebih dari 59 judul film. Wow. Wah. Ngitung gak? Gitu 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 gak? Mengejar Mas Mas atau Dangdut? Dangdut yang pertama. Mendarat Dangdut yang pertama. Itu bener-bener film pertama seorang di Sasono. Pertama banget. Gitu. Mendarat Dangdut. Dari sama lu dong? Iya. Saya Kameo Bentara. Ya kita pernah juga bareng lu. Apa? Oh iya bener. God Babe. Udah jadi kakak ade kan? Kakak berade. Tora Dwi sama saya. Bokam kita siapa? Jajami Harga. Jajami Harga. Get Married juga pernah sama gue lu. Ya mau jatuh keliatnya derak. Pala gue. Yang di rumah sakit. Bener-bener. Sama itu pernah sampai ujung dunia. Oh iya. Ya lu marah-marah disitu. Apa? Marah-marah kan lu. Iya betul. Kita belum pernah. Aku belum pernah main film. Iya nanti abis ini kita main film bareng. Iya ya ya mas ya. Dwi dari sekian banyak film. 59 atau lebih. Atau bahkan kurang. Setiap film pasti ada cerita tersendiri. Setiap karakter ada cerita sendiri. Tapi yang paling gak tau kenapa gak bisa lu lupakan gitu. Ya mungkin dari penantangnya. Dari ceritanya. Atau bahkan behind the scene nya mungkin yang beda daripada yang lain. Nah semuanya tuh beda-beda gitu. Prosesnya beda-beda. Setiap sutradara beda-beda ya kan. Setiap produksi juga ketemu orang-orang baru gitu. Semuanya tuh menarik buat gue. SM karakter paling memorable? Paling memorable itu Malaikat Kecil. Malaikat Kecil? Malaikat Kecil itu filmnya sebetulnya bagus sih. Ceritanya bagus tentang penyandang autis. Oke. Tapi aku punya istri punya anak gitu disitu. Dan saat itu anaknya kepengen punya baju baru yang gambar ikan. Dan disitu gue penjual ikan di sekolah SD gitu. Jadi bagaimana struggle nya. Ya aku jadi penyandang autis disitu. Itu cukup punya proses pendalaman yang sangat lama gitu. Tapi yang gak bisa dilupakan tentunya film pertama sih. Mendadar dangdun. Iya. Tanya-tanya sama Dwi dong? Membel ya? Mas Dwi. Aku seneng deh sama Mas Dwi. Kenapa tuh? Ngeliat rumah tangga tuh sama anak-anaknya deket banget. Terus pada main musik bareng-bareng. Tipsnya apa sih biar rumah tangganya kayak gitu Mas? Dia kalau nanya cek gitu. Kenapa bukannya gitu? Oke. Tipsnya. Untuk tuh jauh ya kalau deket ditonjok tuh. Seneng deh aku liat kadang-kadang. Iya tapi bener kita mungkin. Kita seneng gitu ngeliatnya ini-ini keluarga kayaknya kok. Ini banget ya seni. Ya alhamdulillah sih puji syukur ya. Punya anak yang lucu-lucu gitu. Tipsnya ya kalau dirumah pikirannya dirumah. Udah itu aja. Oh bang dirumah cuman pikirannya Bang. Di rumah pikirannya keluar kemana gitu kan ya. Iya gitu. Jadi ya dinikmati waktu sama anak gitu. Karena gak mungkin terulang kan ya. Iya masa kecil anak-anak ya. Iya tiba-tiba tau-tau mereka udah segini aja tingginya. Tau-tau udah segini gitu kan. Waktu gak bisa diputar balik. Mumpung masih mereka nyari kita gitu kan. Nanti kalau udah ada yang jemput, ada yang ngapelin gitu kan. Aduh. Ya karena datangnya masa seperti itu pasti. Emang kalau ngapelin lo akan seperti apa Dwi? Hah? Cewek diapelin gitu. Ya gue suruh nonton film gue yang kita cinta dari SMA dulu deh gitu mungkin. Jadi preman lo disitu ya? Enggak. Gue jadi bapak yang galak. Udah ada friends, udah ada friends. Kalau seni peran oke lah lo udah menurut kita top level lah. Olahraga ya lo kemarin mengalahkan kita dengan mendapatkan predikat man of the match. MVP. Oke lah selain olahraga lo tuh tertarik sama dunia seni rupa. Iya. Iya. Lo patung juga ya? Iya. Merestorasi juga? Merekonstruksi. Merekonstruksi. Merekonstruksi patung. Iya. Aku merekonstruksi patung. Jadi patung yang sudah terbengkalai. Sudah rusak dari pengerajin patung ya patung batu. Jadi patung batunya bukan patung-patung bekas penemuan. Yang purbakala gitu bukan. Takutnya saya disalah artikan. Terus namain proyeknya Lebur. Iya. Lebur tuh jadi hasil sebuah perjalanan. Perenungan gue dalam memaknai kehidupan gitu loh. Sudah. Iya. Nah dua elemen ini, dua elemen itu kayak menginspirasi gue gitu. Kita sebagai manusia itu pentingnya kita meleburkan antara tubuh, jiwa, rasa, dan pikiran dan spiritualitas kita menjadi satu gitu. Ini suami-suami masa kini nih karakotnya nih. Iya. Gila nih. Gila-gila nih. Gila-gila. Ini video-nya seperti apa ya? Proyek Leburnya Dwi Sasono. Ini dia nih. Habis. Meninggalkan mahakarya di bumi adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada ibu bumi yang telah bermurah hati agar kita berkesempatan untuk menuntaskan pembelajaran bagi sang jiwa. Itu dupanya sih. Itu api aja. Api aja. Ya itu. Kalau minoran ya. Itu bukan dupa tapi itu kan aku mem... Dileburkan. Tadi itu aku dapat kepalanya. Tadi Dewi Sri. Oke. Aku dapat kepalanya patah gitu ya. Terus penasaran ini patung apa ya gitu. Karena ini kan seorang Dewi perempuan. Bisa ke Dewi Tara, bisa ke Dewi Laksmi. Ternyata ini Dewi Sri. Tahunya? Googling, nyari gitu. Oke oke oke. Masih-masih punya titik yang beda atau jadi ketahuan ya? Iya karena setiap... Batu itu kan energi. Dan mereka pasti punya sejarah gitu. Di masa lalunya gitu. Ada perjalanannya gitu. Nah tadi itu yang lagi disempurnakan gitu. Jadi batu itu buat... Gue melihatnya sebuah simbol yang gelap. Dan perunggu itu sesuatu yang terang, cahaya, pencerahan gitu. Jadi ya begitulah perjalanan proses evolusi. Gila-gila ini dalam kejiwa manusia gitu. Terus sesudah lu lebur, sesudah jadi di rekonstruksi atau restorasi itu. Jadi lu bawa pulang atau taruh di pameran atau? Kemarin sempat beberapa kali udah pameran. Terakhir pameran di Artina. Artina Sarina kemarin gitu. Nah ini yang lagi dikerjakan nih tadi patung Dewi Sri itu. Ukurannya itu satu banding satu. Jadi kepala itu ya ukuran kepala orang beneran. 22% Dwi. Ini udah lagi ngerakit. Karena itu kalau jadinya kan tingginya itu 2,5 meter, hampir 3 meter. Karena dia ada padmanya. Oh ada padmanya ya. Terus di bawahnya padma ada pedestal. Terus di atasnya lagi dia ada payungnya gitu. Jadi patung Dewi Sri. Kan awam banget ya kalo gue tuh kan awam banget soal patung gitu. Apalagi patung dari batu. Berarti kan awalnya tuh patung gak utuh kan? Gak ada badannya berarti kan? Gak ada badannya. Berarti... Lu bikinin badannya? Bikinin badannya gitu. Iya jadi patung-patung patah kayak kepalanya gak ada. Misalnya patung Buddha. Pake batu baru gitu. Gak, pake perunggu. Oh pake perunggu. Oh berarti di lebur ada batu ada perunggu gitu loh. Iya. That's why namanya lebur. Itu lah kayak namanya lebur. Oke. Oh di mix. Wah gini kan. Ini ada beberapa hasil karya lebur yang masuk dalam pameran seni. Tadi kan Vincent nanya tuh. Ini dia nih pamerannya. Itu. Lu buat gak tadi? Atau dari workshop itu beberapa orang yang buat. Jadi gue bukan yang membuat tapi gue kurasi patung. Oh. Konsep sama finishing. Iya iya iya. Gue ada artisannya memang untuk membuat spesialis ke perunggu nya. Makanya gue penasaran dengan jadwal lo. Workshop di Monjokerto. Pasti bisa. Dari mobil tua mungkin nih kali ya. Ah iya. Ah itu. Tapi mobil tuanya udah gak ada. Kalo mau ngerti gak artisan apaan? Ngerti. Artisan itu jadi tuh mengerjakan sebuah art. Art itu kan banyak ya. Berbentuk lukisan. Batu, patung. Kok jadi spongebob sih bang? Dan Dwi Sasono ini sering bikin caption instagram dengan kata-kata. Lagi-lagi orangnya dalem banget ya. Iya. Jadi kata-kata puitsis bermakna. Ini kita lihat ya salah satu. Contohnya nih. Waktulah yang memberi kita ruang kehidupan. Dengan waktu kita punya sejarah di masa lalu. Kehidupan di masa sekarang dan misteri di waktu yang akan datang. Karena waktunya semua ini diciptakan, dipelihara dan dikembalikan. Waduh waktu. Gak bikin bukunya mas? Buku udah bikin. Jadi satu ini proses bagian dari lebur. Lebur itu hasil penerapan dari sastra Jendra. Terus menyentuh beberapa Indra yang dipadu secara harmonis gitu. Jadi lebur itu penggabungan daripada seni rupa, teknologi, sastra, dan spiritual. Gue pikir itu di suami-suami masyarakat ini tuh lo acting ternyata beneran kayak gitu ya. Makanya gue juga bingung kok maksudnya pas ada tawaran itu, pas gue jadi seorang guru meditasi. Gue langsung baca sinopsisnya kan. Pas banget. Wah ini kok kayak, wah ini memang semesta selaras nih sama gue gitu kan. Tapi pas begitu udah jalan baca skripnya, wah ternyata. Tapi ya itu yang terjadi sekarang kan gitu. Banyak orang yang merasa di jalur yang benar sebetulnya mereka tersesat. Buis. Abis ini kita akan bermain puisi. Pas banget tadi kan. Kata-kata puitis ya kan kita akan bermain puisi dengan Dwi. Jangan marah-marah. Tetapi tenang. Terima kasih. Kok di TV jelek ya gitu. Hah? Jahat amat itu orang. Ada depan gue. Gue bilang TV bapaknya jelek gue bilang. Gue mau orangnya julid bro. Kalo udah kayak gitu mau kupas.